Bismillah Assalamualaikum guys Jumpa lagi di channel jurnal terupdate Oke guys, jadi Bahlil Hadalia Telah resmi menjadi ketua umum Partai Golkar Saat tampil di Munas Golkar Dan memberikan pidatonya Bahlil menyinggung sosok raja Jawa Yang menyebabkan Faisal Asagaf Angkat bicara guys Dan juga hal itu viral dimana-mana guys Dia bilang sosok ini ngeri-ngeri sedap Katanya, kalau bermain-main Bisa celaka Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja Kita saksikan video ini guys Bismillah Pak Jokowi mengajarkan kepada seluruh rakyat Dan partai politik keputusan 90 Untuk meloloskan Gibran Harga mati Maka pada momentum MK memutuskan putusan 60, rakyat bersama Jokowi bersama seluruh partai Di istana juga sepakat Adalah keputusan harga mati Dan jangan diadulir oleh DPR Itu prinsip yang ingin saya beritahukan Atas sikap pendapat politik saya Melalui partai politik yang bebas Jadi saya kira Kalau satu kekuasaan Yang sejak awal Memaksakan cara-cara Premanisme Bahkan disimpulkan oleh banyak kalangan Ilmuwan, akademisi, jurnalis Elemen-elemen rakyat Dengan pendekatan yang sangat amoral Maka yang tersisa di pihak rakyat Anis Dan Ibu Megawati Harus berani Dengan modal moral Pada tanggal 27 Atau tanggal 29 Sebagai mana telah diumumkan oleh representasi Juru bicara Ibu Megawati Kita sama-sama datang ke KPU Dengan kekuatan moral Mendaftarkan Anis Baswedan Untuk maju di perkara DKI Itu tidak bisa ditunda Tidak bisa dihalangi Nanti kita lihat Apakah Pak Jokowi masih menggunakan pendekatan politik komando Atau partai-partai di lingkaran istana Ingin terus ngotot untuk mencari Cara menindas rakyat Maka kemungkinan Prediksi sebagian besar orang Indonesia menuju Bangladesh Sulit dihindari Wah Kenapa? Karena tidak ada lagi rujukan Bernegara dengan prinsip-prinsip konstitusi Hari ini semua like and dislike Dan semua orang setelah MK memutuskan Putusan 60 Semua mengatakan inilah kemenangan rakyat Kemenangan Ibu Megawati Yang konsisten memperjuangkan sikap politiknya Ini adalah kemenangan kesabaran Anis Baswedan Kalau ini sudah dinyatakan oleh publik Yang marah terhadap tindakan brutal Arogansi kekuasaan Maka Semua perdebatan menjadi tidak penting Lewat forum ini Forum yang tempat berkumpul orang kritis Untuk membedah baik-buruk Pesan itu sudah sangat terang dan jelas Tidak boleh menghalangi hak Kedolatan politik rakyat Tidak boleh mengintimidasi PDIP Hentikan kebencian terhadap Anis Biarkan ruang demokrasi ini menjadi sarana Kompetisi politik yang sehat Agar Pilkada DKI Bukan menjadi keinginan seorang pribadi Jokowi atau sekelompok partai politik Tapi pada akhirnya Pilkada DKI Adalah kompetisi melalui cara-cara damai Dengan hak yang dimiliki setara Dan dilaksanakan di TPS Tetapi kalau sedang awal Jelang lensernya kekuasaan Masih saja Jokowi bermain Tanpa pertimbangan-pertimbangan moral Maka permohonan maaf Jokowi juga Gugur dengan sendirinya Karena bagaimana mungkin seorang kepala negara Yang sangat terang dan terbuka mengatakan Maaf di ruang publik Permohonan maaf di ruang publik Tapi hari ini memandu partai-partai politik Untuk melancarkan serangan politik brutal Gorong-gorong yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Tidak sesuai dengan kultur politik bangsa Yang dipertegas oleh Bahlil Pada saat dilantik sebagai ketua umum Golkar Dan berpedato Jokowi Berubah sikap menjadi Raja Jawa Bahlil mengatakan Jangan coba-coba Melawan Raja Jawa Maka kebalikannya juga kita mengatakan Ini bukan negara kerajaan Ini negara demokrasi Berikan ruang demokrasi itu kasih sayang Terakhir Bang Karnis Saya atas nama seluruh elemen perubahan Yang berprasangka mungkin hilaf dan keliru terhadap Ibu Megawati Apabila PDIP Sungguh-sungguh bersama Pak Anis dan gerakan perubahan Untuk mewujudkan Pak Pilkara DKI Mengusung Pak Anis dan calon kadir dari PDIP Sungguh-sungguh itu dilakukan Maka inilah momentum Kebangkitan persaudaran politik Rekonsiliasi sesama anak bangsa Yang selama ini kita terjebak Saling tercerai-berai Saling menghujat Saling cacimaki Dan sudah saatnya kita tinggalkan Jokowi Mari kita ribut peluang kasih sayang ini Amankan keputusan MK Datang di KPU dalam jumlah yang banyak Dan tunjukkan kepada seluruh politisi di ruang publik Anda boleh merekayasa hukum Tapi Anda tidak bisa membendung gerakan keserahanan orang rakyat Terima kasih Oke guys Jadi merespon apa yang dikatakan Dari Bang Faisal Asegaf tadi guys Soal Raja Jawa Jadi ternyata Yang dimaksud Bang Faisal Asegaf Raja Jawa itu adalah Pak Jokowi guys Jadi Ini ada berita Yang berjudul Sekanduk Kawal Konstitusi Negara Bermunculan di beberapa ruas jalan kota Medan guys Ini dari waspada.co.id Jadi beritanya Sekanduk menerasikan mengkritik terhadap pemerintah dan DPRT Dengan takar awal konstitusi negara Bermunculan di sejumlah ruas jalan di kota Medan Mantuan waspada online 4.23 Agustus Sekanduk tersebut ditemui di jalan Sisi Ngamama Raja Kecamatan Medan Maimun Jalan Amaliun Kecamatan Medan Kota Kemudian jalan deput yang katam so Tepatnya di Tepan Istana Maimun Lalu di jalan Gajah Mada Kecamatan Medan Ketisah Jalan Aha Nasutian Kecamatan Medan Johor Ada pun narasi dalam sekanduk ini Pertuliskan kami menolak untuk tidak bersuara Sekanduk ini berlatar merah putih Terlihat juga ada gambar seorang Dengan pose menutup bibir dengan jari Sekanduk lainnya Pertuliskan lawan Raja Jawa yang zolim Sekanduk ini Tampak ada gambar tangan yang mengopal Mengenggam bendera merah putih Jadi belum diketahui Pasti kapan sepanduk ini terpasang Namun dari penghormatan wartawan Sepanduk ini sudah terpasang sejak pukul 10 BIB Ini guys Jadi warga yang melintas Henman Seng mengatakan baru melihat sepanduk ini setelah selat jumat Namun dia tidak mengetahui Kapan pastinya sepanduk ini dipasang Tidak tahu kapan dipasang Saya melihat ini setelah selat jumat Mungkin ini kritik sosial untuk pemerintah Kata Henman Sah Jadi sebagai yang diketahui Memang elemen mahasiswa Mendimu gedung DPR RI Kamis kemarin Sebagai aksi protes terhadap pelangkah Sejumlah anggota Dewan yang tidak mengesahkan UU Belakada Sementara di Kota Medan Sejumlah organisasi mahasiswa Juga melakukan unjuk rasa Di kantor DPRD Sumut Mereka menuntut agar pemerintah Dan DPR RI Membatalkan pengesahan revisi undang-undang Belakada Mereka juga menuntut agar DPR Menaati keputusan Mahkamah Konstitusi Dan meminta KPU Segera mengeluarkan BKPU Untuk keputusan MPA Jadi mungkin itu guys Yang bisa saya sedeskan dulu hari ini Bagaimana Menurut kalian soal ini Tulis komentarnya di bawah ini guys ya Saya isi pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!